dan eksklusif di Indonesia. Cabang olahraga tenis meja jadi andalan kontingen Indonesia untuk mendulang medali mas di ajong olahraga terbesar tingkat Asia bagi penyandang disabilitas Asian Paragames 2018. Untuk mewujudkan target itu, atlet tenis meja Indonesia menggelar pemusatan latihan di Hartono Trade Center Solo, Jawa Tengah. Para atlet berlatih keras mematangkan strategi dan taktik yang akan diusung di Asian Paragames. Pasangan Komet Akbar dan David Jacob yang turun di nomor ganda putra jadi andalan mendulang medali mas kontingen Indonesia di cabang olahraga tenis meja. China, Korea Selatan, dan Thailand akan jadi lawan tangguh bagi atlet tenis meja Indonesia. Kalau di kelas saya pastinya China ya. China memang hampir di semua cabang olahraga, musuh bebuyutan kita. dan juga sudah beberapa kali kita ketemu sudah saling mengalahkan tapi kita main di Indonesia, di Jakarta. Pasti banyak dukungan dari masyarakat Indonesia itu yang membuat saya termotivasi untuk bisa melakukan yang terbaik. Pemerintah mentargetkan cabang olahraga tenis meja mendulang dua medali mas atau sama dengan perolehan di Asian Paragames 2014 yang berlangsung di Incheon, Korea Selatan. Persiapan jelang tampil di ajang Asian Paragames 2018 juga dilakukan atlet anggar di arena futsal Solo, Jawa Tengah. Atlet anggar di Fabal Indonesia mengasah kemampuan teknik dan taktik agar dapat mengimbangi atlet-atlet berpengalaman dari China dan Korea Selatan. cabang olahraga anggar di Asian Paragames baru pertama kali diikuti atlet Indonesia. cabang olahraga anggar mentargetkan dapat mendulang dua medali mas dari nomor persorangan putri dan nomor beregu. Abdullah Fakih melaporkan dari Solo, Jawa Tengah.